Intro Jimin BTS unggul dalam berbagai jajak pendapat dalam seminggu terakhir menunjukkan dukungan yang kuat dan berdedikasi dari para penggemarnya Jimin adalah seniman yang luar biasa dengan suara yang mempesona dan keterampilan menar yang memukau Selain itu, ia memiliki kepribadian yang paling menakjubkan digenal untuk memberikan kenyamanan kepada penggemar dengan kata-katanya sepanjang waktu Atribut itu ditambah dengan ketampanannya yang mencolok telah membuatnya sangat populer dan dengan demikian memenangkan hati banyak orang di seluruh penjuru dunia Minggu terakhir ini telah menunjukkan cinta dan dukungan besar yang diterima Jimin dari penggemar saat ia unggul dalam berbagai jajak pendapat Pada 15 Agustus, Jimin diumumkan sebagai pemenang polling favorite member 2021 yang diselenggarakan oleh situs Voting Dabem setelah menerima 914 810 suara Fans merayakan pencapaian tersebut dengan membuat trending hashtag Jimin favorite member dan congratulations Jimin Kata kunci lainnya termasuk our favorite Jimin dan our favorite member Jimin juga menjadi trending di Twitter Fans berbagi pesan manis dengan kata-kata puitis yang mengungkapkan cinta mereka kepada Jimin dan apa artinya bagi mereka saat mereka menggunakan tag dan kata kunci ini Dengan bagaimana mereka menggambarkannya, mudah untuk melihat mengapa dia memenangkan jajak pendapat Dalam jajak pendapat berbeda yang diselenggarakan oleh situs pemengutan suara lain K-pop Vot Jimin kembali menduduki peringkat pertama dalam jajak pendapat untuk favorit BTS Butter Concept Photo Version 3 setelah mengumulkan 45,86% dari total suara yang diberikan yang berarti 59.914 suara Jajak pendapat ini berakhir pada 15 Agustus Di akhir bulan lalu, Jimin juga berhasil memenangkan 4 polling berbeda yang diselenggarakan oleh situs yang sama yaitu The King of Selja K-pop, Favorite Beauty 21 Character, dan Favorite Butter Remix Teaser Photo Versi Hotter Konsistensi kemenangannya di situs ini sangat mesankan yang menunjukkan cinta dan dedikasi yang luar biasa dari para penggemarnya Pada 13 Agustus, Seven Edu merilis hasil survei yang telah mereka lakukan untuk bintang favorit yang menemani jalan-jalan dan piknik di hutan bersama di Green Day Survei tersebut melibatkan 11.153 responden yang merupakan pelajar dan 5.032 atau 49,6% diantaranya memilih Jimin Seven Edu adalah akademi online terbesar untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Korea Selatan dan mereka mengadakan berbagai survei untuk bersenang-senang Jimin telah memenangkan berbagai survei lain oleh lembaga yang sama sebelumnya di platform KDOMI Sebuah aplikasi untuk menyemangati dan memberikan suara untuk bias kamu Jimin menduduki peringkat teratas mingguan untuk minggu yang berakhir 15 Agustus Dia juga menduduki peringkat teratas mingguan selama 2 minggu sebelumnya Minggu yang berakhir 1 Agustus dan juga berakhir pada 8 Agustus untuk peringkat bulanan Dia adalah yula paling populer di platform setelah mengamankan posisi teratas untuk bulan Juli Dengan melakukan itu, Jimin sekarang telah menjadi idola nomor 1 di peringkat bulanan selama setahun penuh Aplikasi ini mempertimbangkan hasil pengungutan suara harian yang ditambahkan untuk peringkat mingguan dan hasil mingguan ditambahkan untuk peringkat bulanan Khususnya, platform mengharuskan pemenang akun untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan untuk mengumpulkan hati dan kemudian digunakan untuk memilih bias mereka Dengan demikian, beberapa tingkat dedikasi diperlukan untuk dapat mengumpulkan hati yang cukup untuk menjaga bias mereka tetap di peringkat atas Fakta bahwa Jimin telah mempertahankan kemenangan beruntun di aplikasi membuktikan cinta dan dedikasi yang dimiliki para penggemar untuknya karena mereka telah tanpa lelah mengumpulkan hati dan memilihnya setiap hari Sebelumnya, pada tanggal 31 Juli Jimin juga memenangkan jajak pendapat untuk bintang mana yang ingin kamu buat merek fashionnya sendiri yang diselenggarakan oleh Exciting This, situs portal This Insight Jajak pendapat telah berlangsung dari 25 Juli hingga 31 Juli Dia menerima 76,16% suara yang luar biasa yang berarti 10.788 suara dari total suara 14.175 suara Pada tanggal 9 Agustus, netizen Jepang memilih Jimin sebagai penari terbaik di K-pop setelah ia memenangkan polling untuk idola pria mana yang menurut kamu adalah penari terbaik di K-pop dengan meraih 16,3% suara Jajak pendapat ini diselenggarakan oleh situs Netlab yang berbasis di Jepang dan memiliki total 24 kontestan Situs tersebut memastikan bahwa hanya pendapat netizen Jepang yang akan diperhitungkan dalam hasil jajak pendapat dengan membatasi pemilihan hanya untuk orang-orang di Jepang dan memblokir akses di situs dari luar Jepang Apalagi netizen Jepang hanya bisa memilih satu kali juga untuk memastikan kredibilitas polling tersebut Jimin juga berada di peringkat ke-37 di tanggal lagu Mingguan Social Gaun untuk Minggu ke-31 tahun 2021 dengan kata-kata yang mewakilinya adalah Excellent, Sense and Lovely Sangat mengesankan bahwa Jimin belum melakukan debut seluruh resmi dan dengan demikian tidak memiliki kegiatan promos individu untuk meningkatkan posisinya di chart tapi yang masih berhasil berada di peringkat Bagian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari platform seperti Vlive, Mubit, MySeleb, YouTube, dan TikTok Seperti yang terlihat, Jimin unggul dalam jajak pendapat dan survei yang berbasis di berbagai wilayah di dunia dan topik survei dan jajak pendapat juga sangat bervariasi Ketika menggambarkan Jimin, beberapa berbicara dalam hal keterampilan menarinya yang lain kemampuan vokalnya, yang lain menyeroti kepribadiannya yang manis dan hangat sementara yang lain berbicara tentang penampilannya Ini menunjukkan bahwa Jimin adalah favorit dalam topik apapun dan dia menikmati cinta dan dukungan yang luar biasa dari penggemar di seluruh dunia Untuk orang dan artis yang luar biasa, penggemar berdedikasi dan berkomitmen untuk mendukung Jimin dalam segala hal Yang kedua, I Love You 3000 Taehyung menjadi tren di seluruh dunia saat para penggemar merayakan 3000 hari sejak V pertama kali terungkap 8 tahun yang lalu, V debut sebagai anggota BTS dan dia telah menjadi seorang yang dikagumi dan dicintai di seluruh dunia Meskipun V bergabung dengan Big Hit pada tahun 2011 wajahnya tidak terungkap ke publik sampai foto teaser pertamanya keluar 3000 hari yang lalu, 2 Juni 2013 hanya 11 hari sebelum debut BTS tidak mudah bagi V untuk menjadi anggota tersembunyi dalam vlog pertamanya, ia mengungkapkan betapa kesepian dan tersisih yang ia rasakan selama itu V mengatakan, ketika semua anggota syuting untuk vlog mereka sendiri saya adalah satu-satunya yang tidak bisa, jadi saya sangat sedih ketika para Hyung sedang syuting saya akan mengikuti mereka dan merekam saya sendiri tapi saya tidak bisa mengunggahnya memetret sendirian, saya akan berkata hari ini adalah hari ini, bulan ini, tahun 2013 aku melakukan ini, ini mungkin tidak akan diriliskan, aku sedih pada hari yang sama, ketika gambar teaser dirilis V men-tweet untuk pertama kalinya di akun BTS karena dia tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan penggambar sebelumnya dalam perayaan 3000 hari sejak tweet pertama V dan pengungkapan pertama sebagai anggota terakhir BTS tag I love you 3000 teh yang menjadi tren nomor 2 di seluruh dunia dalam wawancara baru-baru ini dengan Rolling Stone pendiri hype bangsi yang menjelaskan bahwa V dirahasiakan dan terakhir diungkap untuk menciptakan momentum dan membuat dampak yang luar biasa karena V memiliki banyak persona kami membutuhkan momentum untuk mengumumkan bahwa tim yang disebut BTS akhirnya selesai V memiliki persona yang luar biasa dalam hal penampilan dan kepribadian jadi saya pikir itu akan berdampak ketika dia terakhir kali diungkap itu adalah strategi yang efektif dalam membentuk citra tim secara keseluruhan serta meninggalkan kesan masing-masing anggota, kata bangsi Hyuk saat ini V adalah salah satu yang paling dikenal di industri musik dan hiburan karena menjadi artis serba bisa yang unggul di banyak bidang dengan kepribadian yang ramah dan visual yang memukau jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia sekian video kali ini, sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax